Rasulullah. Nah hatis-hatis mengenai haji itu kan di zaman Rasulullah itu memang haji itu keadaannya sulit, apalagi setelah Rasulullah hijrah di Medina. Rasulullah akan haji itu termasuk afdahlul jihad, al-haju. Sebaik baik jihad itu adalah haji pada waktu itu. Kalau ini tidak dijelaskan seperti ini nanti salah paham. Nah ini yang biasanya digunakan orang-orang yang punya kepentingan tentang perjalanan haji itu. Kalau mencari duit dari situ ya mesti ngutip kalimat-kalimat ini. Nah dalam keadaan sekarang kan keadaannya sudah berbeda, haji itu sudah terlalu rame, sudah terlalu dieksploitasi secara ekonomi, ya tentu saja. Pendapat ini, pendapat saya al-Habim Rasulullah bin Ngalwi Al-Hatai itu benar. Tapi untuk saat ini kalau digunakan sebagai dalih itu tidak benar. Yang menggunakan dalih itu yang tidak benar. Jadi apa-apa itu ada penjelasannya, ada kontaknya.